Terima kasih telah menonton! Terus itulah tiba-tiba dia ngeluarin kartu dreng, wow! Exactly sama lukisan yang berantakan ini jadinya udah ada di tempat yang foto kecil itu. Ih pak bapak ngeri ya. Supernil. Sekarang coba lagi. Dimix lagi. Ngeri ya, oke. Berapa kali tadi ngacak-acaknya? Selama acak-acak tadi feeling something gak? Hmm, deg-degan masih deg-degan sama yang ini. Jangan ini apa lagi nih? Ini kan tadi ada posisi, ada 4 posisi ya? Iya. Oke. Selama acak ada yang merasa mempengaruhi gak? Enggak dong. Setelah dia acak-acak, saya tempatkan di posisi seperti exactly satu, dua, tiga, dan empat. Iya. Saya gak mau nyentuh. Di balik sendiri. Ini ya, satu. Mona Lisa. Halo, you there. Hei, ngeri ya. Wow. Kok bisa sih? Sekarang let's play in imagination kan judulnya Lintas Imaji gitu. Lintas Imaji. Lintas Imaji. Seandainya diimajinasikan dengan orang terkenal atau actor atau siapapun, kira-kira bakal ke museum itu lagi lihat Mona Lisa itu dengan siapa sih sebutin? Celebrity siapa? Mr. Bean. Kenapa Mr. Bean? Karena, satu dia unik banget kan sosoknya. Dan kebayang ngejelajah Paris sama orang seunik itu. Mulai dari Menara Evil, museum, sampai naik busnya mungkin lawak banget sama dia. Ya, Mr. Bean salah satu sosok yang aku idolakan karena dia unik banget, lucu gitu kan. Karakternya kuat, terus dia legend lah gitu kan. Pasti akan menyenangkan banget menghabisin waktu bersama seorang Mr. Bean gitu kan. Mr. Bean ya? Iya. Oke. What? Boleh dibentuk lagi Mona Lisa. Oke. Gila sumpah. Ini udah di luar kenyataan. Kok bisa gini sih? Jeng. Ada mukanya Mr. Bean nempel di situ. Wuh, ngerin banget. Ini tadi ada sticker nggak sih? Enggak deh. Eh kok bisa begini sih? Aduh masuk. Bagaimana Sela dapat menghasilkan gambar Mona Lisa sesuai dengan yang saya inginkan? Sebetulnya saya mengetahui gambar apa yang ada dibalik masing-masing kartu tadi. Jadi yang perlu saya alapkan adalah mengarahkan Sela untuk meletakkan gambar yang tepat sesuai dengan posisi yang saya inginkan. Lalu bagaimana Sela dapat memilih Mr. Bean? Dengan melakukan profiling dan mengetahui karakter Sela dan dengan mempelajari Sela melalui account Instagramnya, saya dapat memperkirakan kira-kira siapa imaginary selebriti yang akan dipilihnya. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Terima kasih banget Lintas Imaji dan Mas Romi sudah mengajak saya bermain dan luar biasa sekali. Saya sampai sekarang masih nggak bisa berhenti mikirin. How did you do that? Setiap orang memiliki role model mereka masing-masing. Dan role model itulah yang akan mempengaruhi karakter mereka seperti apa. Satu lagi saya akan mencoba menebak siapa role model mereka berdasarkan karakter yang ditunjukkan oleh kepribadian orang tersebut. Ikuti saya. Permisi, waktunya 5 menit. Namanya siapa kamu? Sekar. Nanda. Nanda ya? Margo. Saya mau Sekar memikirkan selebriti, tokoh, publik figur yang bisa relate ke kepribadiannya Sekar. Tulis di tangannya tapi jalan ke tembok sana. Disuruh tulis tapi nggak boleh dilihatin sama siapa-siapa. Fokusin selebritinya ya. Lihat saya tapi jangan bereaksi jawab di pikiran. Nah saya mau lemah lembar baru-baru ya. Iqbal sama Dimas kira-kira tau tidak? Nggak. Kalau Jojo sama Adit nggak tau apalagi saya ya. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Nah laki-laki. Pria, wanita. Ah wanita. Masih hidup, sudah mati. Masih hidup, sudah mati. Masih hidup. Ini karakter fiktif ya yang kamu pikirin. Luar negeri. Dalam negeri. Luar negeri. Masih hidup, sudah mati. Masih muda, sudah tua. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Itu tidak akurat, 10 itu akurat banget Tadi deskripsi saya itu skalanya berapa? Sebutin Dari segitu saya jadikan batu loncatan Untuk mengetahui selebriti yang kamu pikirkan ya Tunjukin ke pemirsa di rumah Toko yang kamu pikirin siapa sih? Albert Einstein Sebutin siapa? Lady Diana Tunjukin tangannya Kepikirannya ya Lady Diana itu Soalnya dia itu benar-benar penginspirasi Orang-orang di seluruh dunia Oke tunjukin ke pemirsa di rumah Ya saya milih Toko itu ya milih aja Asal aja gitu Albert Einstein ya Ini kan di tanah pangan Ini tanah pangan Marco ya Biar gak bisa saya tukar Wah Thanks Kalau saya sih shock banget ya Karena saya pikir tadi itu Mas Romy Salah tebakan Ternyata benar banget gitu Please welcome Lady Diana Bagaimana saya dapat menebak karakter dan tokoh apa yang mereka pikirkan Sebetulnya apapun tokoh yang mereka pikirkan Tokoh tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian saja Dan melalui proses deduksi dan melihat micro expression mereka Yang perlu saya lakukan adalah melihat respon mereka di saat saya bertanya Dan melalui respon yang mereka berikan Saya dapat membuat kesimpulan kira-kira siapa tokoh yang mereka pikirkan Itu kenapa saya dapat menebak karakter atau tokoh apa yang mereka pikirkan Lintas image amazing Lintas image luar biasa Manusia mengenal empat elemen dasar yaitu api, air, tanah, dan udara Dan kali ini saya akan bereksperimen menggunakan elemen api bersama dengan binatang tamu saya Tinatun yang sudah menunggu saya di dalam Seperti apa ikuti saya Mana sih? Ampun janjinya kayak udah berasa lama gitu Cuma ada tanda-tanda kehidupan deh Hai Tina Hai Maaf selamat menunggu Kemana aja sih? Iya bete banget sih sebenernya Cuma bukan bete-nya sih sebenarnya deg-degannya gitu Aduh mau ngapain ya Gitu ntar aku diapain atau dibongkar-bongkar kayak gitu Kita harus cari keperluan buat eksperimen kita kali ini Oke Iya Eksperimennya mengenai emosi Dedegan ya? Dedegan ya? Dedegan ya? Iya makanya tadi nungguin sambil deg-degan lagi curang Tapi gak semua disini ada yang seperti ini juga Apa nih? Pernah liat gak? Enggak Enggak pernah liat ya seperti itu Korek juga? Iya Oh Boleh dicek Oh gitu doang? Iya ini namanya matchbook Oke Karena batuknya seperti buku Oh iya Ini namanya matchbox Karena Bentuknya kotak Iya Ini mau main apa nih? Makar-bakar ada atau apa gitu kan Tapi Dia bawa korek juga banyak lagi gitu Mau ngapain nih gitu Agak anxious juga sih Ini sebetulnya hanyalah media untuk kita bereksperimen Gitu Dicek dulu Konfirmasi ke pemerintah di rumah Kita gak merekayasa sesuatu ya Oke ini gak ada rekayasa sama sekali Benar-benar Eksperimennya sederhana Kan manusia dikuasai oleh emosi yang ada di pikiran mereka Iya Iya kan? Bisa positif bisa negatif Oke Nah Bahasa Inggris saya emosi apa? Emotion Tau gak arti ya Pak? Tau gak sih? Gak tau No Tapi kesingkatan dari energy in motion Jadi energy gak bisa disimpan Selalu konstan bergerak Cuma bisa berubah ke energi yang lain Jadi gak bisa diem Even we're sleeping? Iya betul Karena we're sleeping kan Kita kadang bermimpi Iya Iya Emosi kan cuma ada beberapa jenis Ada emosi sedih Bahagia Iya Marah Disgust Surprise gitu Kaget gitu kan Kan kamu dulu masih nyanyi dong? Masih dong Dulu mantan penyanyi cilik Betul Dalam menyanyi kan kamu harus menguai yang kamu nyanyikan dong? Iya benar Kalau gak gak hidup Gak mungkin lagu sedih kitanya mukanya bahagia gitu Gak mungkin lagu bahagia kita mukanya sedih Iya Dan kebaliknya begitu Nah Pilih salah satu korek ini Oke Ini kan korek-korek yang bisa dipilih kamu ya Matchbooksnya Pemilih yang itu boleh dibuka Pelan-pelan Eksperimennya bisa berhasil bisa gagal ya Kenapa pilih korek yang itu? Random Random ya By choice ya berarti ya Oke Dan ditanya Kenapa pilih yang ini? Terus kena bilang Random aja emang random Boleh kasih saya Ini kan hanyalah benda mati Benda mati sebetulnya bisa dimanipulasi gitu oleh pikiran kita Nah saat memanipulasinya kita perlu memikirkan sesuatu Saya coba dengan emosi yang negatif Yaitu anger gitu Atau marah gitu Yang perlu saya lakukan untuk fokusin itu Memfokuskan sesuatu yang negatif gitu Akan sangat membantu kalau kamu juga membantu fokusnya sama saya Boleh gak kamu juga mikirnya sebuah emosi gitu Emosi yang yang bikin kamu marah Suruh mikirin emosi gitu kan Emosi yang negatif Yaudah aku pikirin aja kan Ini berhubungan dengan pria Betul ya Buat kamu sedih Buat kamu marah juga menjadi satu Emosi ini berhubungan saat kamu berpisah sama orang lain Betul ya Bersambungan saat kamu berpisah sama orang lain Terima kasih.